Lalu bagaimana agar kita Atau agar kemampuan awal Bela Negara ini Bisa nyata jadi medium branding Atau medium kita pribadi minimal Untuk turut serta membangun image Dan awareness Indonesia Yang kaya raya kemahri bahwa Cinawi Jangan lukan bareng di podcast Bela Negara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat selalu untuk Bill Bangers, Bosku dan Cangkru Kanesia Salam sehat untuk Indonesia Salam Bela Negara, yuk Bela Indonesia aku Karena Indonesia rumah kita bersama Bela Negara adalah sikap dan perilaku warga negara Yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia Yang berdasarkan Pancasila dan pengundang dasar 1945 Dan ini dalam menjalankan atau menjalin kelangsungan hidup Bangsa dan negara yang seutuhnya Nah Bela Negara ini bukan wajib meliter Bela Negara juga bukan kita tidak harus angkat senjata Tapi Bela Negara bisa kita lakukan melalui ragam profesi dan hobi kita Dan Bela Negara ini adalah terkait dengan sikap dan perilaku baik kita Dalam kesaharian kita, mulai dari kita bangun tidur hingga tidur lagi Dan Bela Negara ini bisa kita aktualisasikan Mulai dari diri kita, anak-anak kita, istri kita, lingkungan kita Kemudian kecakupan yang lebih luas Bela Negara memiliki spektrum yang sangat luas Di berbagai lini kehidupan Mulai dari politik, ekonomi, sosial, dan budaya Nah dari sini dapat disimpulkan Bela Negara tidak hanya dilakukan oleh militer Dengan kekuatan senjata Tapi juga dilakukan oleh setiap warga negara Dengan ragam kemampuannya Seperti yang tadi Bisa melalui ragam profesi dan hobi kita Nah apalagi seiring di perubahan zaman Bentuk ancaman saat ini Ancaman bagi kedaulatan bangsa Bukan lagi berupa serangan militer Secara fisik Tapi juga sudah masuk ke non-fisik Nah beberapa waktu lalu Saya sudah membuat Empat video Terkait dengan upaya Branding Indonesia Atau membangun citra Indonesia Melalui nilai-nilai belan negara Kita sudah kupas Kita optimalkan Dan kemudian kita manfaatkan Sebagai bentuk Dari kita warga negara Republik Indonesia Turut andil dalam membangun Indonesia Atau branding Indonesia Nah kali ini Kita akan membahas Nilai kelima dari belan negara Untuk Branding Indonesia Yakni memiliki kemampuan awal belan negara Jadi lengkap sudah Sebagai warga negara Republik Indonesia Kita harus memiliki Satu adalah Kecintaan Cantaan pada tanah air kita Keyakinan Pada Pancasila Sebagai ideologi negara Kemudian kesadaran Berbangsa dan bernegara Kerelaan Berkorban Untuk bangsa dan negara Dan inilah yang terakhir nilai Dari belan negara Kemampuan awal Bela negara Nah kemampuan awal belan negara Secara psikis atau Mental Ini memiliki sifat disiplin Ulet Mentahati segala peraturan Perundang-undangan Yang berlaku Percayakan kemampuan diri sendiri Tahan uji Pantang menyerah Dan Pantang menyerah ini Dalam segala hal Termasuk dalam menghadapi kesulitan Untuk mencapai tujuan Pribadi Maupun tujuan nasional Dalam hal ini adalah Tujuan bangsa Nah kemudian secara fisik Atau jasmani Ini memiliki Kita juga harus memiliki Kondisi kesehatan Dan keterampilan jasmani Yang dapat mendukung Kemampuan awal kita Untuk Ikut Bela negara Bersifat Yang bersifat secara Psikis Nah kemudian Memang benar Jika hari ini kita sudah Beda yaman Dengan dahulu Tidak sejalan lagi Atau jika kita Meluluk membahas Tentang bambu runcing Serta simbahan darah Merah yang Berada Di ujung lanjitnya Pada saat perjuangan dulu Begitu pula Dengan perkara Masa lampau Seperti Gerilya Untuk Membasmi Apa namanya Para penjajah Nah menurut Wakil Ketua MPRRI Wahid Nur Hidayat Tugas kita sekarang Simple saja Yaitu Mengubah energi Perlawanan Dan jihad Melawan penjajahan Menjadi etos kerja Untuk membangun bangsa Secara paripurna Demi terwujudnya Keadilan sosial Ekonomi Bagi seluruh rakyat Bagi seluruh rakyat Sederhana memang Karena kita hanya Diminta untuk Mengubah Energi malas Lelah Letih Lunglai Lesu Buntu ilmu Serta berpikir Dan kau menjadi Etos kerja Untuk membangun Bangsa Dan inilah Merupakan Wujud nyata Dari kita Membangun Cita Indonesia Baik di mata Dunia Maupun di Dalam negeri Nah Nilai Kelima Dari bela negara Ini Adalah Memiliki Kemampuan awal Bela negara Nah dari sini Kita mesti berangkat Dari hal-hal Yang sederhana Pula minimal Dengan Menguasai Kemampuan awal Bela negara Nah apa indikator Kalau kita Sudah Memiliki Nilai Kelima ini Atau Memiliki Kemampuan awal Bela negara Itu antara lain Memiliki Keterdasan Intraktual Keterdasan Spiritual Keterdasan Emosional Dan Keterdasan Dalam bertahan Hidup Atau Mengatasi Kesulitan Nah kemudian Yang kedua Senantiasa Memelihara Kesehatan Jiwa Dan Raganya Kemudian Ketiga Adalah Ulet Dan Pantang Menyerah Dalam Menghadapi Tantangan Selanjutnya Adalah Terus Membina Kemampuan Jasmani Dan Rohani Dan Terakhir Adalah Memiliki Keterampilan Bela negara Dalam Bentuk Keterampilan Keterampilan Yang lain Yang tentunya Adalah Masuk Dalam Nilai Sebelum Nilai Yang kita Bahas hari ini Di era digital Ini Salah satu Hal Yang mengancam Negara Kita Ialah Hoax Atau Berita Bohong Kemajuan Teknologi Memudahkan Semua orang Mengakses Membuat Atau Menyebarkan Informasi Yang belum Jelas Kebenarannya Parahnya Penyebaran Berita Bohong Ini Bagaikan Bola Salju Yang efeknya Semakin Lama Semakin Besar Dan Berpotensi Menyebabkan Perpecahan Apalagi Di Masa Pandemi Pandemi Kita juga Menghadapi Infodemi Alias Serbuan Informasi Yang Kebenarannya Kita harus Perlu Verifikasi Nah Lebih-lebih Jika Isu Apapun Yang Digoreng Itu Berkaitan Dengan Suku Agama Ras Dan Antar Golongan Atau Yang sering Kita sebut Dengan Sarah Ancaman Berita Hoax Bukan Omong Kosong Kementerian Komunikasi Dan Informatika Atau Kominfo Mengungkapkan Bahwa Sejak 2017 Sudah Terindikasi Ada sekitar 800.000 Situs Penyebar Berita Bohong Selain Itu Kominfo Juga Mencatat Bahwa Ada Sekitar 40.000 Media Yang Mengklaim Diri Sebagai Media Online Hanya 300 Yang Sudah Terverifikasi Oleh Dewan Pers Nah Sungguh Internet Merupakan Pisau Bermata Dua Lalu Bagaimana Agar Kita Atau Agar Kemampuan Awal Bila Negara Ini Bisa Nyata Jadi Medium Branding Atau Medium Kita Pribadi Minimal Untuk Turut Serta Membangun Image Dan Awareness Indonesia Yang Kaya Raya Gemah Ripa Loh Jinawi Satu Sebagai Content Creator Sebagai Apapun Pekerja Content Creator PNS Polisi TNI Bahkan Presiden Ini Memang Sama-sama Memiliki Hak Dan Kewajiban Untuk Bila Negara Dan Ini Diamatkan Melih Menurung Dasar 1945 Ini Bisa Dicari Sendiri Dasar Dasar Bila Negara Ini Cukup Banyak Dan Bila Negara Juga Bukan Wajib Militer Indonesia Bicara Baik Ini Digagas Oleh Insan Kehumasan Indonesia Yang Tergabung Dalam Perhimpunan Humas Indonesia Dan Disambut Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Jokowi Dodo Mulai Dari Tahun 2015 2016 2017 Dan 2018 Memang Susah Kenapa Hantaman Hox Hantaman Fake News Hantaman Lain-lain Ini Akhirnya Mengganggu Hal-hal Baik Yang ada Di Indonesia Ini Bisa Terdistribusi Dengan Baik Jadi Pertama Adalah Di era Pandemi Di era Teknologi Di era Bencana Di era Apapun Ini Ayo Tetap Indonesia Bicara Baik Kita Sebar Kita Banjiri Kanal-kanal Sosial Media Kita Dengan Hal-hal Baik Tentang Indonesia Mulai Dari Berita Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi Kita Yang Membaik Destinasi Wisata Kita Yang Sudah Mulai Bangkit Pesona Indonesia Yang Begitu Eksotis Alam-alam Indonesia Lautnya Pulau-pulaunya Budayanya Bahasanya Nah Ini Kita Oleh Menjadi Konten-konten Kreatif Untuk Memberikan Perspektif Yang Berbeda Image Yang Berbeda Tentang Indonesia Nah Kemudian Gelorakan Semangat Bila Indonesia Dari Diri Kita Mulai Dari Kita Bangun Tidur Sampai Kita Tidur Lagi Dengan Cara Melakukan Hal Baik Mulai Dari Yang Kecil Buang Buang Sampah Jangan Sembarangan Menerapkan Protokol Kesehatan Dengan 5M Awalnya 3M Dan Yang Paling Penting Sekarang Dibingkai Dengan Tiga Utama Iman Aman Imun Iman Tetap Jalankan Ibadah Anda Sesuai Dengan Kepercayaan Anda Dan Berdoa Kepada Sang Pencipta Agar Wabah Dan Bencana Yang Ada Indonesia Ini Segera Berakhir Kemudian Aman Nah Aman Dengan 5M Tetap Memakai Masker Mencuci Tangan Menjaga Jarak Menjauhi Keramaian Dan Menjaga Mobilitas Apalagi Sekarang Ada Vaksin Yuk Kita Dukung Vaksinasi Walaupun Kita Tidak Tahu Saya Anda Bos Juh Semua Kapan Dapat Antri Bagi Yang Mendapatkan Privilege Divaksin Bersama Dengan Presiden Publik Indonesia Atau Jajaran Perjabat Republik Indonesia Ini Berbanggalah Kalian Kalian Terpilih Dan Tetap Kasih Contoh Terbaik Untuk Rakyat Indonesia Satu Agar Jangan Sampai Tidak Percaya Dengan Indonesia Jangan Sampai Ikut Ikutan Tidak Memati Protokol Kesehatan Dan Lain Sebagainya Kemudian Jadilah Hakin Bila Negara Bila Negara Sesuai Dengan Ragam Profesimu Atau Hobimu Kalau Hobimu Games Silahkan Tetap Menggunakan Adap Dan Adap Ketimuran Kita Untuk Menyelipkan Nilai-nilai Keindonesiaan Dalam Permainan Kita Dalam Interaksi Kita Dengan Gamers Gamers Lain Dan Kemudian Juga Mulai Mulai Dari Berlaku Kecil Sampai Berlaku Yang Besar Nah Jadilah Pembela Cinta Tanah Air Siapa Lagi Kalau Bukan Kita Indonesia Memiliki Ribuan Pulau Bahkan Ada Kalau Nggak Salah Ada 700 Pulau Yang Belum Diberi Nama Ratusan Bahasa Suku Bahasa Budaya Dari Sisi Tarian Berapa Banyak Tarian Ada Ada Di Indonesia Dari Pakaian Adat Berapa Banyak Pakaian Adat Yang Ada Di Indonesia Ini Semua Bisa Kita Kemas Untuk Kita Jadikan Branding Indonesia Biar Internasional Melihat Indonesia Sungguh Kaya Raya Tidak Hanya Bali Tidak Hanya Toba Dan Lain Sebagainya Karena Di Setiap Pelosok Indonesia Adalah Destinasi Wisata Terbaik Baik Wisata Alam Budaya Sejarah Dan Lainnya Jadi Yuk Semangat Bila Negara Semangat Bicara Baik Tentang Indonesia Siap Jadi Agen Bila Negara Dan Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Ini Salam Sehat Untuk Anda Semua Salam Sehat Untuk Indonesia Jangan Lupa Subscribe Like Share Dan Comment Salam Bila Negara Ayo Bila Indonesia Aku Karena Indonesia Rumah Kita Bersama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Tentukan Di Podcast Bila Negara Tentukan 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 Terima kasih.